Intro Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih setia bersama kami Baiklah hubungaan, kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita Bicara tentang wabah dari DBD Kali ini selain di kota Bandar Lampung, daerah mana lagi di Provinsi Lampung yang telah terjangkit dari penyakit DBD Dan bagaimana kondisinya? Selain Bandar Lampung, itu memang ada beberapa kabupaten yang terjangkit seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, kemudian Lampung Selatan Lampung Selatan lah yang paling kasusnya sangat besar Ada dua kecamatan setidaknya yang kami data di Palas dan Seragi Itu mungkin memang kondisinya disana yang, kalau Seragi berawak kan ya Jadi wajar saja nyamuk, mudah untuk berkembang biak, menetas di rawa-rawa gitu Kemudian di Palas begitu juga, Palas itu juga banyak sekali daerah-daerah yang banyak genangan airnya gitu Nah bahkan di Palas sendiri dalam update terakhir ini ada 20 kasus yang menjangkit di Palas Itu sesuai dengan info dari UPTD, Puskesmas Palas gitu ya Nah tapi memang di daerah-daerah lain juga sangat ada juga jangkitan gitu Yang terbesar adalah memang yang masih di Bandar Lampung Di Bandar Lampung itu Maret itu ada 211 kasus DBD gitu ya Kemudian Mei itu ada 112 kasus Jadi kalau di rata-rata itu per bulan selama 2020 ini ada 120 atau 130 kasus per bulan Dan memang ada beberapa yang disembuh dengan kasus itu gitu Baik, apa tantangan yang paling mendasar yang ditemukan saat adanya penyebaran kasus dari DPD ini? Nah itu, itu sekarang masyarakat juga serba sulit, pemerintah dan masyarakat serba sulit Karena memang sekarang di tengah pandemi, di tengah pandemi COVID-19 ini Ini untuk melakukan misalnya pemeraksanaan sarang nyamuk itu sangat kesulitan Harus ada protokol kesehatan yang menyertainya gitu ya Misalnya pengasapan itu harus 100 meter diasapi juga harus orang sendiri Sementara mereka ingin mengasap di rumah, mengasapi di rumah mereka harus memastikan Mereka juga bebas dari COVID-19 gitu ya Masyarakat harus diberikan Nah inilah sebenarnya tugas pemerintah Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa petugas-petugas Yang melakukan pemberantasan sarang nyamuk maupun antisipasi DBD itu Bahwa mereka bersih dari COVID-19 gitu, mereka harus sudah ada rapid test, sudah ada tes bahwa mereka bebas gitu Akhirnya masyarakat juga bisa nerima mereka untuk masuk ke rumahnya Melakukan fogging atau memberikan abate, itu kan sangat diperlukan Nah mestinya memang pemerintah segera membuat kebijakan-kebijakan itu dalam rangka untuk bisa berbarengan dalam memberantas dua tantangan ini gitu Oke, apakah saat ini upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah? Nah sampai saat ini untuk pemberantasan DBD ini memang belum begitu dilakukan sepenuhnya ya Terbukti memang ternyata kasus-kasus ini masih saja terus meningkat untuk kasus DBD ya Sementara memang COVID-19 kita akui lah, klaim dari Dinas Kesehatan Lampung Sudah mulai melandai kurvanya, mendekati flat, mendekati garis lurus Artinya, mendekati garis lurus itu artinya tidak ada lagi kasus tambahan kasus Atau tidak ada lagi kematian Artinya mereka yang belum kena tidak kena, yang sudah kena sembuh gitu Bukan kematian yang diananya Nah itulah, sementara memang di DBD ini sendiri Pemerintah masih ragu untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa membantu masyarakat Terhindar dari serangan DBD ini gitu Begitu, jadi kalau misalnya sekarang kita lihat tentunya di tengah pandemi COVID-19 Bukan hal mudah untuk kita melaksanakan untuk pemberantasan dari DBD itu sendiri Lantas apa yang harus dilakukan? Bukan, bukannya Hal sulit ya sebenarnya Kalau pemerintah mau, kalau tanya ini Ini tinggal goodwill dari pemerintah Goodwill dari pemerintah bagaimana mereka mau melaksanakan itu Artinya kan pemerintah itu memegang kuasa, mereka punya kebijakan-kebijakan gitu Mungkin kalau memang bagi masyarakat benar Ini bukan hal mudah kalau masyarakat Karena mereka kurang, mungkin kurang sosialisasi, kurang pengetahuan atau tidak punya kuasa untuk membuat kebijakan-kebijakan Cuman pemerintah inilah, ini memang kuncinya ada di pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan Agar masyarakat mau ikut untuk memberantas sarang nyamuk itu di tengah COVID-19 gitu Jadi memang harus ada dari pemerintah dulu memberikan contoh kepada masyarakat tentunya ya Untuk akhirnya nanti menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat bisa mencegah dari DBD di tengah pandemi COVID-19 Makanya kan kuncinya adalah memang PHBS, perlaksanaan hidup bersih dan sehat Itu yang disosialisikan oleh pemerintah terus Cuman pelaksanaannya belum ada penjelasan tentang PHBS itu pelaksanaannya seperti apa gitu Oke, kalau untuk masyarakat sendiri apakah sudah banyak yang melaksanakan upaya tersebut? Nah sebenarnya pada saat WFH itu, itu sudah sangat membantu gitu ya Pada saat membantu karena mereka bekerja di rumah, artinya mereka akan semakin peduli dengan rumahnya dan lingkungan di sekitarnya gitu Yang darinya mungkin kotor, mereka bersihkan Yang bertumpuk-tumpuk sampah, kaleng-kaleng tempat menggenang air sarang nyamuk, bisa mereka bersihkan Yang dikhawatirkan sekarang adalah memasuki era new normal Apakah mereka masih bertahan bisa untuk membersihkan, tetap hidup sehat Atau lengah karena terlalu keenakan dengan new normal gitu Baik pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah pembicaraan kita kali ini tentang bedah tajuk untuk Harian Umum Lampung Post hari ini Namun setelah ini kita akan kembali lagi untuk membahas tentang trending topik Yang ada di Lampos.co, Lampung Post.id dan juga Sairadio 100 FM Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami